Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar pemirsa yang dirahmati Allah Pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam acara Tanya Ustaz Yang ditayangkan secara live dari Studio 1 Rumah Fikih Indonesia Bekerja sama dengan televisi kesayang kita, Shar Channel TV Alhamdulillah di pagi yang cukup cerah ini Sudah beberapa pertanyaan yang masuk kepada pihak kami Dan dikirimkan dalam bentuk pertanyaan format video Jadi kami menerima pertanyaan tidak hanya lewat email, lewat Facebook dan sebagainya Tapi juga dalam format video yang insya Allah akan kita coba bahas pertanyaan ini Dan mari kita saksikan terlebih dahulu penayangan dari pertanyaan tersebut Ini ada pertanyaan yang pertama Kita saksikan bersama-sama pertanyaannya Assalamualaikum Saya menanya Ustazah Kalau misalkan kita lagi halangan Boleh gak sih kita tuh baca Al-Quran atau pegang Al-Quran Ditunggu jawabannya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya ini ibu ini bertanya tentang apa hukumnya kalau sedang halangan Maksudnya mungkin sedang haid Boleh gak membaca Al-Quran atau memegang mushaf Perkara ini memang oleh para ulama Umumnya empat mazhab menyepakatinya Bahwa seorang yang sedang dalam keadaan haid Atau sedang dalam keadaan berjanabah Memang diharamkan untuk melafazkan Al-Quran Melafazkan itu maksudnya adalah membaca Al-Quran dengan lisan Baik dengan suara keras atau dengan suara yang lirih Tetapi lisannya itu melafazkan bacaan Al-Quran Ini tidak dibolehkan Libur tidak boleh melaksanakannya sampai haidnya selesai Tetapi ada juga pengecualiannya Yaitu apabila membacanya hanya di dalam hati saja Tidak sampai di lisannya Maka seandainya membacanya hanya dalam hati Itu tidak jadi masalah Yang kedua bisa juga membacanya dalam arti Membaca terjemahnya saja Membaca teks terjemahannya Karena kalau terjemahan teks itu Dia bukanlah merupakan Al-Quran Ya merupakan Al-Quran itu adalah teks bahasa Arabnya Maka kalau mau membaca isinya Atau malah tafsirnya Atau malah penjelasan-penjelasan tentang isi dari ayat Al-Quran Itu tidak jadi mengapa Jadi yang pertama boleh kalau membaca di dalam hati Atau yang kedua boleh kalau membaca terjemahnya saja Atau bisa juga yang ketiga Ini mungkin buat wanita yang sedang dalam program tahfiz ya Menghafal Yaitu dia tetap boleh mendengarkan Al-Quran Tidak boleh melafazkan Oke tidak mengapa Tapi tetap masih bisa Atau masih dibolehkan untuk mendengarkan bacaan Al-Quran Istima dengan ayat-ayat suci Al-Quran Itu tetap dibolehkan Sehingga walaupun misalnya ada larangan untuk membaca Dalam arti melafazkan Tapi kalau di dalam hati Atau baca teks terjemahnya Atau mendengarkan bacaan Dari orang lain Atau dari kaset Atau dari suara audio Dari headset yang kita dengarkan Atau dari suara radio Dari televisi dan sebagainya Hanya mendengarkan Maka itu juga tidak menjadi masalah Ini terkait dengan haramnya membaca Al-Quran bagi warita yang haid Lalu bagaimana dengan menyentuh mushafnya Nah memang yang dimaksud dengan mushaf itu adalah Segala benda atau segala media Yang tertulis padanya Teks Al-Quran dalam bahasa Arab Teks Al-Quran dalam bahasa Arab Ini adalah benda yang dikatakan sebagai mushaf Nah oleh karena itu Keharamannya adalah Apabila memang itu mushaf betul-betul dalam arti dia Teks Al-Quran bahasa Arab Kalau seandainya ada buku Seperti di studio kita ini ada buku Yang tertulis dalam bahasa Arab Tetapi Yang lebih banyaknya Mu'jam isinya adalah Teks bahasa Arab yang bukan Al-Quran Entah itu hadis Entah itu perkataan para ulama Para fukuhah dan sebagainya Maka Tidak dikatakan sebagai mushaf Jadi yang dikatakan mushaf itu adalah Yang murni isinya adalah Al-Quran saja Sehingga Kalau mushaf yang kita pegang Itu dalam keadaan kita Dalam keadaan haid Atau dalam keadaan Berhadas besar Maka memang itu diharamkan Sebagian ulama membolehkan Apabila dalam keadaan darurat Maksudnya begini Mushaf terjatuh di atas tanah Takut nanti menjadi Bahan apa namanya Penghinaan terhadap Al-Quran Maka perlu diselamatkan Nah untuk itu boleh Sekedar untuk menyelamatkan mushaf Maka dia bisa dipindahkan kemana Walaupun seorang dalam keadaan berjanaba Atau sedang dalam keadaan haid Sebagian lagi mengatakan Boleh juga Menyentuh mushaf Al-Quran Asalkan dengan alas Alas itu berarti ada alat Atau media Dimana kita bisa Menyentuh mushaf itu Tidak secara langsung Dengan tangan kita Tapi mungkin dengan Tongkat Atau dengan pensil Atau dengan Sesuatu yang membuat Kita tidak bersentuhan langsung Dengan mushaf Al-Quran Karena di dalam Al-Quran Umumnya para ulama Sepakat menerjemahkan Atau memaknai Firman Allah La yamassuhu illal mutahharun Tidak boleh ada yang menyentuhnya Kecuali mereka yang mutahhar Yang suci Suci dari hadas Baik itu hadas kecil atau hadas besar Ini berlaku pada mushaf Itu kira-kira jawaban Terkait dengan Bolehkah wanita yang sedang haid Membaca Al-Quran Atau Menyentuh mushaf Sekarang kita saksikan Kiriman video berikutnya Pertanyaan Yang kedua Mari kita saksikan bersama Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah Mau tanya Bagaimana Hukumnya Sakar Atau berpergian Taman Marong Untuk wanita Pada zaman sekarang kan Kendaraan Traveling itu Jauh lebih aman Mungkin pada saat Zaman dahulu Harus Sakar itu Lebih gelap Padang pasir Dan tidak aman Dan kalau sekarang Mungkin lebih aman Dan waktunya Tidak terlalu lama Kemudian Apakah Tetap Harus Bermahrum Untuk Ustazah Mau tanya Terima kasih atas jawabannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Ini bicara tentang Safar Atau Apa namanya Istilahnya Perjalanan Seorang wanita Dimana memang Masyur sekali Hadis yang soheh Yang melarang Seorang wanita Bepergian Lebih dari tiga hari Kecuali bersama Mahramnya Sehingga di beberapa negara Sebutlah misalnya Di Saudi Arabia Para Jama'a haji Para Jama'a umroh Itu Tidak boleh masuk Ke wilayah negeri itu Kalau tidak Menyertakan Surat Apa istilahnya Surat Safar Atau surat Mahram Di dalamnya Ditentukan siapa Nama Mahramnya Ya Dengan membawa Beberapa wanita Yang menjadi Mahramnya Baru boleh masuk Ke dalam wilayah Kerajaan Saudi Arabia Ini tentu Merupakan Pengamalan Dari hadis Nabi Yang mengatakan Tidak boleh Seorang wanita Yang beriman Pada Allah Dan hari akhir Untuk Bepergian Fauqas Salasati Ayyamin Atau dalam Riwayat yang lain Fauqas Salasati Layalin Illa Illa Wa ma'aha Di mahrumin Kecuali Bersamanya Ada Mahramnya Nah Lalu bagaimana Dengan Di zaman sekarang Yang katanya Sudah aman Sudah Tidak ada lagi Masalah Memang ini Masalah khilafiyah Tentang Kenapa Atau Apa Ilat Dari haramnya Seorang wanita Berpergian Lebih dari Tiga hari Kecuali bersama Mahramnya Ini karena Begini Karena Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Itu pernah Berkata Kepada Salah Seorang Sahabatnya Yang Bernama Adi bin Hatim Begini Rasulullah Bertanya Kepada Adi bin Hatim Ya Adi Wahai Adi Apakah Kamu Pernah Mendengar Kisah Atau Cerita Tentang Kota Hiroh Adi bin Hatim Itu menjawab Saya belum Pernah Kesana Ya Rasulullah Tapi Saya Pernah Mendengar Memang Ada Negeri Yang Besar Yang Bagus Yang Kemudian Disebut Dengan Nama Hiroh Itu Lalu Kata Nabi Kalau Umurmu Panjang Nanti Kalau Umurmu Panjang Nanti Kamu Akan Melihat Ada Seorang Wanita Dari Negeri Hiroh Yang Jauh Itu Dia Akan Berjalan Kesendirian Menuju Baitullah Menuju Mekah Dia Tidak Takut Pada Apapun Kecuali Hanya Takut Pada Allah Saja Nah Adi bin Hatim Ini Termasuk Salah Satu Sahabat Yang Allah Kasih Umur Panjang Beliau Termasuk Sahabat Yang Wafatnya Terakhir Diantara Para Sahabat Yang Lain Nah Adi bin Hatim Ini Mengatakan Saya Melihat Apa Yang Pernah Diceritakan Oleh Rasulullah Dulu Ada Seorang Wanita Dari Negeri Hiroh Sampai Ke Kaabah Sampai Ke Baktullah Dia Berjalan Sendirian Tanpa Merasa Takut Apapun Kecuali Hanya Takut Kepada Allah Hiroh Itu Kalau Sekarang Adanya Di Irak Di Karbala Dan Itu Negeri Yang Jauh Kalau Kita Katakan Menembus Padang Pasir Dan Sebagainya Tentu Ini Perjalanan Yang Bukan Cuma Sekedar Dua Tiga Hari Tapi Bisa Berbulan Bulan Lama Perjalanannya Itu Tetapi Rasulullah Mengatakan Akan Ada Seorang Wanita Berjalan Sendirian Tanpa Takut Dengan Apapun Kecuali Hanya Takut Pada Allah Sampai Ke Baitullah Sampai Ke Mekah Ini Semacam Isyarat Bahwa Keharusan Adanya Mahram Yang Mendampingi Seorang Wanita Yang Berpergian Ini Terkait Dengan Masalah Keamanan Di Perjalanan Di Padang Pasir Itu Sehingga Para Ulama Kemudian Membuat Syarat Bahwa Seandainya Perjalanannya Itu Aman Apalagi Juga Bersama Dengan Kafilah Walaupun Tidak Ada Mahram Tidak Mengapa Dengan Mengacu Kepada Praktek Dari Para Ummah Tul Muminin Ibunda Ibunda Muminin Aisyah Radiyallahu Anha Ummu Salam Dan Sebagainya Istri Istri Rasulullah Itu Mereka Berpergian Dari Madinah Menuju Ke Mekah Untuk Pergi Haji Sepeninggal Rasulullah Hanya Setelah Rasulullah Wafat Mereka Berpergian Nah Dalam Pergian Itu Mereka Bersama Dengan Rombongan Tentunya Tetapi Tidak Ada Mahram Nah Para Ibunda Muminin Ini Adalah Orang Yang Paling Mengerti Agama Tentunya Karena Mereka Istri Nabi Tetapi Mereka Berpergian Tanpa Adanya Mahram Kenapa Karena Itu Tadi Para Ulama Mengatakan Bahwa Karena Memang Suasananya Sudah Aman Suasananya Sudah Kondusif Tidak Ada Ancaman Di Padang Pasir Di Perjalanan Itu Mereka Akan Di Begal Akan Di Perkosa Akan Di Rampok Dan Sebagainya Sehingga Walaupun Tanpa Ada Mahram Pun Tidak Apa Sehingga Para Ulama Kemudian Mengatakan Bahwa Ilat Harus Adanya Mahram Itu Itu Kaitannya Dengan Aman Atau Tidak Aman Dalam Perjalanannya Ini Yang Banyak Digunakan Oleh Para Ulama Walaupun Nanti Ada Sebagian Ulama Yang Mengatakan Tidak Kewajiban Adanya Mahram Itu Berlaku Mutlak Berlaku Mutlak Itu Artinya Kalau Mau Bepergian Harus Ada Mahram Dan Kalau Tidak Mahram Berarti Tidak Boleh Berpergian Ada Yang Berpendapat Seperti Itu Tetapi Ada Juga Yang Berpendapat Bahwa Keharusan Adanya Mahram Itu Sifatnya Karena Memang Kondisinya Belum Kondusif Tetapi Kalau Kondisinya Sudah Kondusif Kondisinya Sudah Aman Dan Sebagainya Silahkan Berpergian Walaupun Tanpa Mahram Itu Jawaban Yang Kedua Yang Terkait Dengan Masalah Ini Kita Akan Coba Mendengarkan Pertanyaan Yang Telah Dikirim Juga Pada Kita Videonya Kita Akan Lihat Pertanyaannya Apa Berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pertanyaan Saya Adalah Kalau Misalnya Kita Setelah Haid Sudah Selesai Dan Setelah Mandi Wajib Ternyata Besoknya Seperti Keluar Lagi Cairan Seperti Haid Tapi Berbeda Apakah Itu Boleh Sholat Atau Harus Mandi Wajib Lagi Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ya Ini Masalah Darah Haid Bagi Seorang Wanita Yang Mutahayiroh Istilahnya Mutahayiroh Itu Maksudnya Seorang Wanita Yang Tidak Bisa Menentukan Apakah Dia Sudah Suci Dari Haid Ataukah Masih Mendapatkan Darah Haid Lawannya Adalah Wanita Yang Mu'taddah Mu'taddah Ini Wanita Yang Sudah Punya Kebiasaan Sudah Punya Adat Darah Haran Haid Harinya Sekian Tidak Mungkin Berkurang Tidak Mungkin Bertambah Ini Memang Tiap Wanita Beda Beda Kalau Wanita Yang Mu'taddah Yang Sudah Punya Hari Yang Pasti Dia Tidak Bingung Bahwa Misalnya Dia Sudah Punya Adat Kebiasaannya Adat Itu Selama 7 hari Misalnya Maka Kalaupun Hari Kedelapan Ada Darah Yang Keluar Dia Sudah Bisa Pastikan Bahwa Ini Bukan Darah Haid Ini Adalah Istihabah Sehingga Dia Sudah Mandi Janabah Mandi Wajib Untuk Mengangkat Hadas Besarnya Itu Kemudian Dia Salat Walaupun Darah Keluar Di Hari Kedelapan Sebilan Dan Sebagainya Kenapa Karena Dia Sudah Punya Kepastian Masa Atau Durasi Haid Yang Rutin Yang Pasti Yaitu 7 hari Nah Tetapi Ada Juga Wanita Yang Gairu Mu'tadah Yang Tidak Punya Adat Kebiasaan Kebiasaannya Adalah Tidak Biasa Maksudnya Kebiasaannya Ini Tidak Pasti Kadang Kadang 7 Kadang Kadang 6 Kadang Kadang 8 Kadang Kadang 9 Dan Sebagainya Nah Yang Begini Ini Wanita Yang Mutahayurah Dia Juga Tidak Bisa Bedakan Mana Warna Darahnya Apakah Darah Ini Darah Haid Ataukah Darah Ini Darah Bukan Haid Ini Yang Sering Terjadi Nah Kalau Sudah Dalam Kondisi Mutahayurah Tidak Bisa Membedakan Lagi Mana Warna Darah Apa Dan Sebagainya Maka Para Ulama Kemudian Membuat Batasan Maksimal Dia Bisa Haid Itu Ada Batas Durasi Maksimalnya Yaitu 15 Hari Nah Kalau Darah Masih Keluar Di Rentang Waktu 1 Sampai 15 Pokoknya Darah Apapun Yang Keluar Pada Saat Itu Dianggap Sebagai Darah Haid Nah Tetapi Kalau Sudah Lewat Dari 15 Hari Hari 16 Hari 17 Dan Sebagainya Kok Darah Masih Keluar Juga Dipastikan Itu Bukan Darah Haid Jadi Jawaban Pertanyaan Ini Tergantung Dari Si Wanitanya Pertama Apakah Dia Wanita Yang Mampu Membedakan Warna Darah Haid Dengan Bukan Haid Kalau Memang Dia Mampu Membedakan Maka Dia Cukup Melihat Dengan Warna Darah Saya Seperti Ini Lalu Kalau Keluar Warna Yang Berbeda Maka Yang Berbeda Itu Dianggap Sebagai Bukan Haid Ini Tipe Wanita Yang Bisa Membedakan Darah Haid Dengan Darah Yang Bukan Haid Nah Tipe Wanita Yang Kedua Yang Mu'taddah Tadi Dia Tidak Bisa Membedakan Darah Haid Tapi Dia Bisa Bedakan Berdasarkan Harinya Karena Selalu Harinya Adalah Hari Yang Sama Jumlah Harinya Sama Nah Baru Yang Ketiga Wanita Yang Mutahayirah Mutahayirah Itu Artinya Yang Dia Tidak Bisa Bedakan Warna Haid Warna Darah Haid Juga Tidak Punya Hari Yang Pasti Maka Kita Menggunakan Para Ulama Menetapkan Pakai Maksimal Artinya Kalau Masih Belum 15 Hari Masih Keluar Darah Juga Dianggap Itu Darah Haid Dan Kalau Sudah Lewat Dari 15 Hari Maka Itu Dianggap Bukan Darah Haid Nah Itu Kira Jawaban Dari Pertanyaan Yang Sudah Dikirimkan Kepada Kita Lewat Format Video Dan Saya Akan Membacakan Beberapa Pertanyaan Yang Sudah Masuk Tetapi Tidak Lewat Format Video Tapi Lewat Email Ada Dua Pertanyaan Yang Disampaikan Disini Yaitu Hukum Memakan Makanan Yang Diberikan Oleh Tetangga Yang Beda Agama Yang Beda Agama Jadi Pertanyaannya Begini Dari Kulaifi Lewat Facebook Ya Assalamualaikum Wang Tanya Apa Hukum Memakan Jajanan Buah-buahan Yang Dikasih Oleh Tetangga Saya Yang Beragama Hindu Soalnya Menurut Informasi Yang Saya Tahu Makanan Tersebut Sebelum Dikasihkan Kepada Tetangga Termasuk Makanan Yang Apa Termasuk Terlebih dahulu Diadakan Ritual Ritual Untuk Dipersembahkan Pada Makanan Tersebut Itu Diadakan Acara Ritual Apakah Ini Halal Atau Tidak Jawabannya Begini Halal Tidak Halal Makanan Ini Kalau kita Lihat Ada Dua Macam Ada Makanan Yang Sifatnya Dia Terbuat Dari Hewan Sifatnya Hewani Nah Nah Untuk Untuk Kalau Untuk Halal Dia Harus Disembelih Nah Penyembelihnya Itu Kalau tidak Beragama Islam Boleh Orang Orang Yang Ahli Kitab Seperti Yahudi Atau Nasrani Sebagaimana Disebutkan Di dalam Al-Quran Surat Al-Ma'idah Ayat 5 Makanan Yang Disembelih Atau Hewan Yang Disembelih Oleh Ahli Kitab Itu Halal Bagi Kalian Jadi Setidaknya Disembelih Sedangkan Kalau Yang Menyembelihnya Bukan Beragama Islam Bukan Beragama Yahudi Nasrani Maka Memang Sembelihan Itu Dalam Syariat Islam Itu Dianggap Tidak Menghalalkan Hewan Tersebut Ini Kalau Bahan Bahannya Adalah Berbentuk Hewani Jadi Daging Dan Sebagainya Ada pun Kalau Buah-buahan Sayuran Dan Sebagainya Maka Tidak Ada Ketentuan Penyembelihan Bahwa Dia Sudah Dijadikan Sebagai Sesaji Apa Dan Sebagainya Itu Dalam Kepercayaan Saudara-saudara Kita Yang Agamanya Hindu Tetapi Tidak Ada Kaitannya Dengan Halal Haram Karena Tidak Ada Yang Namanya Penyembelihan Itu Sendiri Seandainya Yang Diberikan Pada Kita Wujud Daging Misalnya Yang Memang Harus Disembeli Tentu Tidak Dibenarkan Tetapi Kalau Dia Buah-buahan Dan Sebagainya Dan Diberikan Pada Dan Sebagainya Tidak Ada Kaitannya Dan Kemudian Ini Pertanyaan Yang Kelima Atau Yang Terakhir Adakah Penjelasan Tentang Hukum KPR Subsidi Pemerintah Akatnya Benar Namun Banknya Pakai Bank Konvensional Nah Saya Tidak Mendapatkan Informasi Yang Lengkap Dari Pertanyaan Ini Karena Terlalu Singkat Tapi Begini Kalau Dikatakan Akatnya Benar Maksudnya Apakah Akat Ini Sesudua Dengan Syariah Atau Bagaimana Kalau Akatnya Sudah Sesuai Dengan Syariah Tapi Banknya Bank yang Tidak Ada Merek Syariahnya Sebenarnya Itu Tidak Jadi Masalah Kenapa Karena Yang Penting Akatnya Yang Benar Artinya Begini Kita Ber Melakukan Transaksi Dengan Pihak Lain Tidak Disyaratkan Bahwa Pihak Lain Harus Agamanya Islam Apakah Dia Syari Tidak Syari Dan Sebagainya Si Pihak Lainnya Tidak Jadi Masalah Dalam Hal Ini Karena Yang Jadi Pertimbangan Akatnya Itu Sendiri Apakah Akat Sudah Sesuai Dengan Syariah Islam Atau Tidak Sebutlah Misalnya Rasulullah Melakukan Transaksi Pinjam Uang Kepada Seorang Yahudi Lawannya Rasulullah Ini Atau Lawan Akatnya Ini Seorang Yahudi Dan Dia Memang Seorang Rentenir Yahudi Berprofesi Sebagai Rentenir Kerjaannya Minjem Minjemin Duit Ke Banyak Orang Dengan Riba Tapi Ketika Bermuamalah Dengan Rasulullah Rasulullah Menolak Ribanya Dan Diganti Dengan Gadai Gadai Sesuai Dengan Syari Beliau Pinjam Uang Kemudian Gadaikan Baju Besinya Kemudian Kembalikan Uang Sesuai Dengan Jumlah Yang Dipinjam Dan Yahudi Mendapatkan Keuntungan Dari Menjaga Atau Merawat Atau Mendapatkan Titipan Dari Baju Besi Itu Artinya Dalam hal Ini Yang penting Bukan Masalah Lawannya Yahudi Yahudi Syari Tidak Syari Tapi Akatnya Ini Sudah Sesuai Dengan Syariah Atau Belum Kalau Akatnya Sudah Sesuai Dengan Syariah Maka Pada Dasarnya Sudah Tidak Ada Halangan Lagi Artinya Bermuamalah Dengan Bank Konvensional Itu Sendiri Kalau Akat Kita Dengan Bank Konvensional Itu Tidak Melanggar Syariah Maka Tidak Ada Urusan Dengan Bank Itu Mau Konvensional Atau Mau Syariah Dan Sebagainya Yang penting Akatnya Benar Sebagai Contoh Yang Sederhana Misalnya Kita Menggunakan Kartu Kredit Kartu Kredit Itu Salah Satu Penyebab Kenapa Diharamkan Adalah Karena Dia Akatnya Meminjam Uang Dengan Bunga Pinjam Uang Dengan Bunga Kita Menggesek Misalnya Sebutlah Kita Menggesek 5 juta Nah Ini Nanti Akan Menjadi Tagihan Yang Kalau Tidak Kita Bayarkan Pada Saat Jatuh Temponya Tidak Kita Bayarkan Secara 100% Itu Akan Kena Charge Charge Ini Akan Bertambah 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 Selama Tidak Kita Bayarkan Jatuh Tempo Yang Kita Bayarkan Hanya 5% Sehingga Kita Bisa Berhutang Lagi Kita Bisa Menggunakannya Sesuai Dengan Akad Yang Syari Walaupun Banknya Bank Konvensional Kita Belanja Dengan Nilai 5 juta Tetapi Kemudian Begitu Jatuh Tempo Ditagih Kita Bayarkan 100% Dan Tidak Kita Tunda-tunda Sehingga Tidak Kena Penalti Tidak Terkena Mentok Pada Batas Waktunya Itu Maka Banknya Mengatakan Kami Tidak Mengenakan Cas Apapun Anda Hutang 5 juta Bayarkan 5 juta Sebelum Jatuh Temponya Secara 100% Maka Kami Tidak Akan Meminta Kelebihan Dari Uang Pinjaman Itu Nah Kalau Begitu Berarti Akadnya Akad Yang Syari Maka Upayakan Agar Menggunakan Akad Yang Syari Ini Walaupun Mungkin Kebetulan Lembaganya Atau Institusi Keuangannya Belum Menggunakan Label Atau Merek Yang Ada Kata Syariah Tetapi Dalam Implementasinya Dalam Prakteknya Memang Sudah Sesuai Dengan Syariah Nah Tetapi Untuk Ini Perlu Kita Pelajari Dulu Secara Lebih Mendalam Jangan Kemudian Kita Menganggap Ini Sudah Sesuai Dengan Syariah Ternyata Belum Ini Perlu Ada Semacam Penelitian Pembahasan Pendalaman Kemudian Dilihat Dari Segala Macam Aspeknya Apakah Memang Sudah 100% Itu Sudah Syariah Nah Bisa Mengatakan Kami Jamin Ini Sesuai Syariah Walaupun Mungkin Masih Bisa Juga Ada Kritiknya Walaupun Ada Bolong Cacat Disana Sini Dan Sebagainya Tapi Mereka Yang Mengatakan Kami Jamin Berarti Yang Menjamin Dia Sedangkan Kita Sudah Tidak Perlu Berfikir Lagi Sedangkan Kalau Kita Pake Bank Konvensional Maka Kita Berfikir Ulang Dua Tiga Kali Sampai Memastikan Ini Bisa Bermanfaat Semoga Bisa Kita Amalkan Karena Allah Subhanahu Watt Silahkan Kirimkan Lagi Pertanyaan Pertanyaan Anda Khususnya Kalau Anda Punya Perangkat Seperti Ini Handphone Anda Bisa Rekam Pertanyaan Anda Dan Anda Kirimkan Ke Alamat Kami Insya Allah Akan Kita Jawab Pada Setiap Kali Kita Tayangkan Yaitu Pada Jam 5 Pagi Sampai Kira Kira Setengah Jam Kemudian Insya Allah Kita Siarkan Live Dari Studio Rumah Fikih Indonesia Di Daerah Kuningan Jakarta Akhir Kalam Mohon Maaf Atas Segala Kekurangan Dan Kesalahan Hadran Allah Wa Iyakum Ajma'in Wa Afu Minkum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh